Kecelakaan tunggal membuat geger warga Jalan Bolevar, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Rabu 6 September 2023 dini hari. Kecelakaan ini mengakibatkan dua korban meninggal dunia, yaitu pengemudi dan penumpang mobil tersebut. Kasih Humas Polo Restabes Makassar, Kompol Lando Sambolangi, mengatakan pengemudi mobil adalah seorang mahasiswa berinisial NS 23 tahun dan penumpangnya berinisial TNC 23 tahun. Ada pun kondisi korban NS, mengalami luka pada bagian telinga, telapak tangan remuk, mata kiri memar, kepala bagian belakang lembek dan dagurobek. Sedangkan untuk kondisi TNC, keluar darah pada bagian telinga, hidung, dan mulut, cidat dan dagurobek, dan mata kiri lebam. Kompol Lando menambahkan bahwa kronologi kecelakaan pada saat mobil Honda Brio bergerak dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi, dan pada saat tiba di jalan Bolivar Makassar, tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga mobilnya bergerak ke kanan dan menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Kondisi mobil dalam keadaan hancur dan dikerumuni oleh masyarakat dini hari tadi.